Intro Yo Mina, setelah menunggu lebih dari 3 bulan, akhirnya Black Lover akan kembali rilis secara resmi minggu ini Tapi hari ini spoilernya sudah tersebar di internet, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya Let's go! Sampul halaman kali ini menampilkan Yami bersaudara dan Faust bersaudara Dimana disana ada Yami dan Ichika, beserta Nahato dan Morgan Mereka berempat sedang berdiri di bawah dedaunan yang sedang berguguran Ini menandakan bahwa Black Lover kali ini dirilis saat musim gugur Disanapun ada beberapa catatan editor Catatan editor pertama berbunyi Pertarungan antara Yami, Nahato, dan Ichika melawan Lucius dan Morgan Sedangkan catatan editor kedua berbunyi Musim yang terus berubah, masa lalu yang tidak pernah berubah, masa kini bisa diubah Chapter 374 ini menceritakan tentang reuni dari Morgan dengan Nahato dan juga Yami dengan Ichika Tapi sebagian besar akan membahas Yami dan Ichika beserta kilas balik sesaat setelah tragedi berdarah klan Yami Di halaman awal, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi Ichika dan Nahato bergegas menyelamatkan Kapten Yami Tapi adik laki-laki Nahato, Morgan menghalangi jalan mereka Sementara judul dari chapter 374 ini adalah Kijin Ya, judulnya adalah Kijin Itu artinya Yami akan segera menjadi Kijin Chapter 374 ini diawali dari kedatangan Ichika dan Nahato di Kerajaan Clover Yang muncul dari sihir bayangan Nahato Mereka saat itu langsung menuju lokasi pertarungan Yami dan Morgan Nahato sendiri langsung menuju Morgan Sementara Ichika langsung menuju Yami yang baru saja tertebas oleh Morgan Setelah melihat kakaknya datang Morgan hanya tersenyum sambil berkata Kau sudah datang ya kakak Sementara Nahato masih terdiam menatap ke arah Morgan Setelah itu kita beralih ke Yami Saat kedatangan Ichika itu Yami berhalusinasi melihat sosok Ichika kecil Yami berkata di dalam hatinya Ini gila, aku bisa melihat halusinasi Ichika Ichika sendiri saat itu sudah bersama Yami dan memeganginya Ichika berkata Tidak, ini aku kakak Tolong tenangkan dirimu kakak Yami cukup keheranan Karena tiba-tiba melihat Ichika di hadapannya Lalu Yami bertanya bagaimana Ichika bisa ada di Kerajaan Clover Ichika berkata Kakak, aku datang menggunakan sihir dari anggota Black Bull Bersama dengan Asta, aku melintasi benua dari Hinokuni Setelah mendengar itu Yami justru tertawa kecil Lalu dia berkata Bocah itu, dia masih hidup ya Kau melakukannya dengan baik Dasar kau bocah bodoh Tidak ingin menyanyiakan waktu Ichika berniat akan menyelesaikan urusan dengan kakaknya Yang sudah dia anggap sebagai penjahat sepanjang hidupnya Ichika berkata Kakak, maafkan aku Maafkan aku Orang yang menanggung dosa Orang yang meninggalkan kampung halamannya sendiri Orang yang sudah menyelamatkanku Aku tidak tahu apapun Aku diam-diam membencimu Maafkan aku Aku benar-benar meminta maaf Tapi saat itu Yami berkata Kau tidak perlu meminta maaf Aku memang memintar you untuk melakukannya Kemudian terjadi kilas balik sesaat setelah Ichika membantai klan Yami sendirian Saat itu Yami bertemu dengan Ryu di pesisir pantai Tepat di depan kapura yang ada di laut Momen ini menjadi momen sebelum Yami meninggalkan Hinokuni Sementara Ichika sendiri saat itu sedang tertidur pulas di atas perahu kecil Yang akan Yami gunakan untuk meninggalkan Hinokuni Sepertinya Yami pada awalnya berniat membawa Ichika bersamanya Atau mungkin bisa juga Ichika saat itu ada di perahu berbeda dengan perahu yang akan Yami gunakan Lalu saat itu Ryu berkata kepada Yami Hati-hati di jalan Yami Yami membalasnya dengan berkata Jangan khawatir Bahkan jika aku meninggalkan negeri ini Aku akan menjadi sangat kuat Aku akan hidup sesuai keinginanku dengan bebas Ketika saatnya tiba bagimu untuk menjadi shogun Aku akan kembali menemuimu Meskipun hanya sebentar Bersama Ichika tentunya Ryu berkata Ya aku akan menunggumu selamanya Kemudian perpisahan mereka diakhiri Yami dengan ucapan terima kasih kepada Ryu Setelah itu kilas balik pun berakhir Kembali ke Yami dan Ichika di kerajaan Clover Ichika berkata di dalam hatinya Lukanya sangat dalam Jika kondisinya seperti ini terus Kakak bisa Setelah itu Ichika mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya Dia berkata kepada Yami Jika sesuatu terjadi pada kakak Aku diperintahkan Ryu sama untuk memberikan ini Kemudian Ichika mengeluarkan sebuah pil hitam dari kantong itu Yang mana itu adalah pil yang dulu Ichika minum Yang membuatnya hilang kendali Mengamuk membantai seluruh kliennya sendiri Termasuk ayahnya Pil itu bisa meningkatkan atau membangkitkan kekuatan kegelapan dari dalam diri seseorang Yang bisa membuat mereka menjadi kijin Sang pembunuh legendaris dari klan Yami Setelah melihat itu Yami menghela nafas sambil berkata Ini Kikongan Ichika berkata Ini adalah obat transformasi iblis yang membuatku gila dan membunuh seluruh keluarga ku Lalu Yami berkata Kenapa Ryu memiliki sesuatu seperti ini Setelah itu Yami mengambil pil itu dari tangan Ichika Dan dia langsung memakan pil itu sambil berkata Jika itu aku yang sekarang Aku bisa mengatasinya Aku paham Aku mengerti Ryu Setelah pilnya tertelan Sesuatu seperti aura hitam mulai muncul dari tangan Yami Ichika terlihat khawatir setelah kakaknya meminum pil itu Dia mencoba memanggil kakaknya Lalu Ichika berkata di dalam hatinya Ayah mengatakan bahwa efek ikon gun sangat berbeda Ini bukan hanya tentang meningkatkan dampak pembunuhan kepada seseorang Amukan kemampuan fisik akan dimulai Dan seseorang kehilangan semua kesadaran rasionalnya Sampai sekarang Tidak ada satupun anggota klan Yami yang bisa mengendalikannya Dan tidak lama dari itu Aura gelap sudah menyelimuti Yami Lalu lonjakan kekuatan muncul dari tubuh Yami Dan Yami pun terlihat berusaha keras untuk mengendalikannya Ichika sangat panik melihatnya Dia berteriak memanggil kakaknya Tapi Yami saat itu tidak merespon sama sekali Ichika berkata di dalam hatinya Kekuatan iblisnya meledak dengan cepat Dan meningkatkan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri Tapi apakah kakak mampu mempertahankan kesadarannya? Setelah itu beralih ke Morgan Yang sudah bersama satu klon Lucius sedang melayang di hadapan Nahato Klon Lucius berkata Ayo menjadi rusak hantu berwarna abu-abu bersama-sama Setelah melihat mereka berdua Nahato cukup panik Dia berkata di dalam hatinya Paladin dan Klon Lucius Kemudian Nahato langsung berkata di dalam hatinya kepada empat iblisnya Ayo kita lakukan Dan setelah itu keempat iblisnya pun mulai bersiap Tidak lama dari itu Nahato terlihat sudah menggunakan Devil Union bersama para iblisnya Tapi kita belum diperlihatkan dengan jelas bentuk dari Devil Union Nahato saat ini Karena bentuknya terlihat berbeda dengan Devil Union Nahato sebelumnya Hanya saja dengan empat iblisnya yang sudah bersiap sebelumnya Bisa jadi Nahato menggunakan Devil Union dari keempat iblisnya Nahato sendiri saat itu langsung merapalkan mantra Manazon The Haunting Ground of Hell Mantra siri itu menciptakan ratusan tangan bayangan Yang saat itu secara serentak menyerang ke arah Paladin Morgan dan Klon Lucius yang sedang melayang di atas Nahato Dan itu mengakhiri video spoiler kali ini Video kali ini masih bersifat spoiler Jadi masih belum lengkap panel dan juga halamannya Seharusnya chapter 374 ini memiliki 13 halaman Dan dalam video ini hanya ada 11 halaman Jadi setidaknya masih ada 2 halaman akhir yang belum muncul Yang mungkin di halaman itu menampilkan perubahan bentuk Yami dalam mode kijin Untuk chapter 375 dan juga chapter 376 pun masih belum ada sama sekali spoilernya Jadi nanti saya akan buatkan lagi versi lengkap dan mungkin versi terjemahan resminya Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter terbaru dari Black Clover ini? Apa kalian cukup puas? Atau bahkan kalian tidak puas? Silahkan tulis apapun pendapat kalian Baik itu asumsi atau teori kalian di kolom komentar Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Anime Angati Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax